6 Buah Yang Tertulis Di Al-Quran Dan Terbukti Khasiatnya 1. Kurma Kurma mengandung serak dan antioksidan yang tinggi. Manfaat nutrisinya dapat mendukung kesehatan otak dan mencegah penyakit. Berikut adalah 3 antioksidan paling kuat dalam kurma. Flavonoid Flavonoid adalah antioksidan kuat yang dapat membantu mengurangi peradangan dan telah dipelajari potensinya untuk mengurangi risiko diabetes, penyakit Alzheimer, dan jenis kanker tertentu. Karotenoid Karotenoid terbukti meningkatkan kesehatan jantung dan juga dapat mengurangi risiko gangguan terkait mata, seperti degenerasi makula. Asam Fenolik Dikenal karena sifat antiinflamasinya, asam fenolik dapat membantu menurunkan risiko kanker dan penyakit jantung. 2. Delima Delima sangat tinggi vitamin C yang berperan dalam pembentukan kolagen untuk menjaga otot, tulang, dan kulit, serta menjadi pemain kunci dalam penyerapan zat besi. 3. Zaitun Banyak orang memilih minyak zaitun sebagai pilihan lemak yang baik. Buahnya sendiri juga baik untuk dijadikan bumbu masakan. Zaitun juga memiliki asam lemak esensial yang bagus untuk fungsi jantung dan otak, serta polifenol yang memiliki sifat antioksidan. 4. Buah Tin Buah Tin atau buah arah sangat tinggi serak, yang membantu menjaga kadar gula darah dan kadar kolesterol yang sehat. Buah arah yang dalam bahasa Inggris disebut fig juga mengandung magnesium, kalsium, potasium, dan karotin yang semuanya dibutuhkan tubuh. Menurut ahli gisi bersertifikat Jolewin, yang dikutip dari BBC Food, buah fig memiliki setidaknya 5 manfaat kesehatan berikut. Meningkatkan kesehatan pencernaan, mencegah kerusakan sel, menormalkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan tulang, membantu menjaga berat badan yang ideal. 5. Anggur Anggur sangat populer karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Anggur mengandung flavonoid yang telah terbukti bermanfaat dalam menangkal kerusakan oksidatif yang bahkan dikaitkan dalam beberapa penelitian memiliki sifat melawan kanker. 6. Pisang Al-Quran menyebutkan secara umum tentang buah-buahan yang dimakan oleh orang-orang di surga, dan secara khusus disebutkan tentang pisang yang memberi tahu kita bahwa pisang termasuk buah yang diberkahi. Pisang adalah tambahan yang bagus untuk sarapan atau camilan pagi karena dikemas dengan potasium, serat, vitamin C, magnesium, dan folat. Segera subscribe untuk mendapatkan manfaat dari channel ini.